Pasca penerimaan peserta didik baru berbasis online Dinas Pendidikan Balikpapan Kalimantan Timur membeberkan ada 5.000 siswa sekolah menengah pertama yang gagal masuk sekolah negeri karena daya tampung sekolah negeri hanya 6.000 siswa. Minimkan data tampung sekolah menengah pertama negeri di Balikpapan, Dinas Pendidikan Balikpapan Kalimantan Timur membeberkan data sekitar 5.000 siswa harus gagal masuk SMP negeri Balikpapan melalui PPDB online karena daya tampungnya hanya berkisar 6.000 siswa saja. Untuk wacana biaya kompensasi pembayaran uang gedung sekolah swasta oleh pemerintah, hingga kini Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian dari wali kota. Anggaran yang diajukan sebesar 14 miliar rupiah dan akan dibagi persiswa sebesar 2 juta rupiah. Yang berhak mendapatkannya adalah siswa yang pernah mendaftar SMP negeri namun gugur saat PPDB online. Kompensasi tidak berlaku jika sang anak sudah dari awal mendaftar di sekolah swasta. Belum ada arahan dari Pak Wali, Pak Wali atau Pak Segda, karena intinya dinas itu menunggu. Kalau memang diperintahkan untuk memberikan bantuan, kita sudah mempersiapkan datanya. Usulannya disampaikan oleh Pak Wali sekitar 2 juta, tapi kita masih menunggulah kemampuan APBD kota. 2 juta itu persiswa? 2 juta persiswa, iya. Itu SD SMP, Pak? SMP saja, SD tidak perlu, kan? Total keseluruhan, kalau tahun yang lalu 2015-2012 sekitar 14 miliar. 14 miliar? Iya. Kita sudah dua kali memberikan. Yang kita lihat datanya, kan data masih belum valid ya, karena kan sekarang masih bergerak yang sekolah. Ada, kalau sekarang kan yang pasti tidak bisa masuk di sekolah negeri kan sekitar 5 ribu orang. Ya, 5 ribu siswa. Karena kan yang diterima di sekolah negeri termasuk MTS ada sekitar 6 ribu siswa. Sekolah swasta juga mengaku jika sudah mendengarkan wacana tersebut dan hingga saat ini menanti wacana di Sdikbud mampu terrealisasikan di tahun ajaran 2019-2020 dan dapat meringankan uang gedung bagi siswa yang kurang mampu. Bagi saya, sangat mendukung dan antusias apabila siswa yang tidak mampu termerdapatkan kecuran dana dari pemerintah. Ini kaitannya adalah supaya siswa ini bisa melanjutkan pendidikannya. Ini sangat mendukung dan antusias. Sementara traik ulur, anggaran masih terjadi menggunakan APBD murni 2019 atau menggunakan APBD perubahan 2019. Kebijakan kompensasi ini pernah terrealisasi di tahun ajaran 2015, 2016, dan 2017. Sementara 2018 hingga saat ini masih belum kunjung terrealisasi lantaran defisit anggaran yang dialami pemerintah kota. Iskandar Mir Dahlan, Kompas TV, Balipapan, Kalimantan Timur